Rode Show Kawin Masal Vokasi dan juga Dunia Usaha kembali berlanjut. Kota Sorong di Papua Barat kini dipilih menjadi kota penyelenggaraan Kawin Masal ini. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Industri termasuk di dalamnya sektor manufaktur akan tumbuh dan berkembang apabila didukung melalui tiga faktor penting. yakni adanya peningkatan investasi, pemanfaatan teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM karena seiring dengan momentum bonus demografi yang sedang dinikmati hingga tahun 2030 untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri. Sayangnya hingga saat ini masih terjadi ketidakselarasan atau mismatch antara dunia pendidikan khususnya vokasi dengan dunia industri. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto menilai ketidakselarasan yang selama ini terjadi antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri bukanlah terletak pada kemampuan kognitif siswa. Wikan menyatakan para pelaku usaha menilai salah satu permasalahan utama dari lulusan vokasi dan sekolah kejuruan terletak pada kemampuan berkomunikasi, karakter, dan soft skill yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum dan proses pembelajaran adalah pintu masuk link and super match. Kita masih sering mengartikan tentangan MOU, foto-foto masuk koran, lulusannya nggak match tapi kita sudah merasa sudah mengajar dengan baik akreditasi dapat A misalnya. Saya juga bingung akreditasi dapat A tapi lulusannya nggak memuaskan industri buat apa. Kita harus stop mendewa-dewakan administrasi dan dokumen. Tapi jangan melanggar aturan, ya jelas, jangan melanggar aturan, harus stop angkutabel. Tetapi apa substansinya? Start from the end. Industri pengennya apa? Nasib istimewa, soft skill, soft skill, soft skill, karakter. Hal ini pun kemudian diamini oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Domingos Mandakan. Nathaniel mengaku bahwa para siswa fokasi dan sekolah kejuruan khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat butuh kesiapan mental yang lebih baik untuk terjun langsung masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Memang kekurangan yang dihadapi oleh siswa-siswi kami setelah selesai dari studi dan terjun siap untuk bekerja itu kesiapan mental untuk bekerja. Ketika di dunia usaha dan dunia industri itu membutuhkan kedisiplinan, kejujuran, itu yang dirasa kurang. Tetapi kalau pengetahuan dengan kondisi yang ada mereka bisa sudah cukup. Tetapi kami bersyukur apabila ke depannya itu ada dilengkapi dengan sarana-prasarana terutama di SMK akan butuh peralatan pendukung untuk mereka bisa praktek dan begitu siap bekerja itu memang dia sudah lakukan dalam praktek dan pelatihan. Sarana-prasarana serta fasilitas pendukung lainnya memang menjadi isu utama untuk bisa mewujudkan link and match antara lulusan vokasi dan sekolah kejuruan dengan dunia usaha dunia industri khususnya di wilayah Papua. Pelatihan dan pengetahuan serta kompetensi yang diperoleh siswa vokasi dan sekolah kejuruan masih dianggap kurang mumpuni oleh dunia industri akibat masih adanya keterbatasan tersebut. Direktur utama PT Pulau Lemon, Nurjaya, yang usahanya bergerak di bidang konstruksi sangat berharap bahwa dengan adanya program link and match yang digagas oleh Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitras Dudi ini tenaga kerja lulusan vokasi dan sekolah kejuruan yang nantinya terserap ke dunia industri adalah pribadi-pribadi unggul yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan industri. Kami sangat mengharapkan itu adanya tenaga-tenaga kerja yang seperti sudah disebutkan sebelumnya adalah tenaga kerja yang siap pakai yang betul-betul mendukung kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja di dalam bisnis kami dalam industri yang mana selama ini kami masih banyak mendapati tenaga kerja yang belum begitu siap pakai dalam artian ada tugas yang harus kita sama-sama pemban atau kita perbaiki adalah bagaimana menciptakan rasa miliki atau rasa mempunyai mental yang bagus di dalam bekerja dan tanggung jawabnya yang bagus di dalam menjalankan kerjanya di perusahaan. Pada 2019 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang naik 4,01 persen dibanding tahun 2018. Sayangnya provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang angka pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedangnya terkontraksi hingga 14,18 persen. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Papua Barat Immanuel Yenu menilai tantangan terberat yang dihadapi di Papua dan Papua Barat hingga membuat industri jalan di tempat atau bahkan tumbuh negatif adalah karena keterbatasan fasilitas. Salah satunya, masih kurang memadainya fasilitas pendidikan serta praktek untuk para siswa fokasi dan sekolah kejuruan. Padahal tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi salah satu faktor pendukung tumbuhnya industri di sebuah wilayah. Di sini yang paling banyak, berat di Papua dan Papua Barat ini fasilitas sangat terbatas, fasilitas pendidikan praktek ini juga agak terbatas tapi juga tenaga pengajar juga perlu mendapat pendidikan tambahan lagi sehingga betul-betul mereka punya kemampuan yang bisa menurunkan ilmu yang ada pada mereka kepada anak-anak yang mereka didik. Karena hasil produk dari didikan itu, itu juga sangat bergantung kepada selain fasilitas peralatan tadi, itu juga bergantung kepada yang mendidik sehingga kita berharap bahwa yang mendidik itu juga harus dididik juga lebih baik sehingga mereka turunkan ilmu juga, ilmu yang baik kepada anak-anak tapi kalau yang dididik, yang mendidik juga ilmu setengah berarti yang dapat juga setengah. Seperti begitu, jadi didik guru-guru juga supaya guru-guru didik anak-anak tapi juga dilengkapi dengan fasilitas sehingga itu jalan. Direktur Mitras Dudike Mendikbud Ahmad Saufi mengakui bahwa kekurangan guru-guru produktif yang mampu menelurkan lulusan yang berkualitas baik sudah menjadi masalah nasional. Oleh karena itu, akselerasi tenaga pendidik melalui upskilling dan reskilling menjadi penting untuk segera dilakukan. Terima kasih yang pertama adalah kekurangan guru-guru produktif kita tahu itu sudah menjadi masalah nasional ada 65 ribu guru produktif yang kita butuhkan dalam waktu dekat ini oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi adalah melakukan upskilling dan reskilling kemampuan guru-guru sekolah fokasi dan SMK. ada 2.700 guru-guru SMK yang sedang kita upskilling dan reskilling itu baru tahun ini. Tahun depan akan kita tingkatkan lagi. Di samping guru-guru SMK untuk menjadi guru produktif kita juga meningkatkan kemampuan manajerial kepala-kepala SMK melalui program CEO ya menjadi chief executive officer. Jadi kepala-kepala SMK tidak hanya menjadi chief education officer tapi juga menjadi chief executive officer bagi sekolahnya. Perkembangan industri di sebuah wilayah tidak bisa hanya ditopang oleh satu komponen saja termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat. Kehadiran program perkawinan masal yang digagas oleh Direkturat Mitras Dudike Mendikbud ini diharapkan akan menjadi jawaban dari kurang bergeliatnya aktivitas industri di Papua. Apalagi, seperti kita ketahui, wilayah Papua dihuni oleh beberapa perusahaan besar yang seharusnya bisa mendokrak pertumbuhan ekonomi di bumi cenderawasi. Terima kasih.